Selamat menikmati 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 kegiatan yang ditanyakan tutorialnya oleh anak saya tadi benar-benar kita lakukan step by step-nya apa rasanya? mungkin kita akan berpikir ah lebay gitu aja kok dipikirin sih tapi coba sesekali kita rasakan kita merasakan gerakan-gerakan tubuh kita ketika kita hendak membuka pintu kita mengayunkan kaki kita, badan kita menuju pintu lalu tangan kita angkat untuk meraih gagang pintu lalu kita rasakan energi yang kita keluarkan untuk menarik atau mendorong pintu dan seterusnya mungkin rasa yang lain pun akan segera muncul rasa takjub mungkin akan muncul loh tanganku ternyata sudah tidak terasa sakit lagi ya atau loh ternyata gagang pintu ini gagang pintu yang waktu itu saya pilih sendiri ketika membangun rumah ini loh ternyata pintuku ini awet ya dan banyak lagi ketertakjuban yang membuat kita melihat diri kita sungguh diberkati oleh Tuhan hanya lewat membuka pintu rumah kita ibu bapak saudara-saudara yang terkasih ini juga yang dialami oleh pemasmur masmur 19 adalah sebuah masmur pujian kepada Allah yang dinaikkan ketika pemasmur melihat secara dekat alam semesta ini ia melihat pergantian hari dari terang menjadi gelap bukan hanya sekedar ganti warna akan tetapi pemasmur seolah sedang melihat pertandingan lari estafet satu tongkat yang diteruskan kepada pemain selanjutnya dan inilah yang dilihatnya dalam pergantian hari itu pemasmur takjub dengan semua kejadian itu dan ia menyimpulkan ini pun adalah karya Allah yang tak bisa dibandingkan dengan apapun juga ia bahkan menggambarkan terbitnya matahari bagaikan mempelai pria yang berbahagia yang siap menyambut hari-hari yang tak pernah terlupakan lewat semesta Allah menyatakan dirinya namun Allah menyatakan dirinya bukan hanya lewat semesta tetapi juga lewat firmannya pemasmur mendeskripsikan taurat tidak kalah detailnya taurat pada waktu itu dipahami sebagai petunjuk bila seseorang berada di sebuah persimpangan jalan lalu ia bingung kemana arah yang harus ditempu ragu akan keputusan seperti apa yang akan diambil maka seseorang tersebut akan meminta Torah dari Tuhan melalui Imam dan Nabinya dan kepadanya akan diberitahukan apa yang akan dilakukan taurat menjadi cara Allah untuk menyatakan secara detail apa yang menjadi kehendaknya apa yang menjadi isi hati Allah dan bagi pemasmur taurat Tuhan itu sempurna maka penting baginya untuk memohon agar dirinya dijauhkan dari melakukan hal-hal yang tidak disadarinya ini diawali dengan hidup berdasarkan tutorial dari taurat Tuhan bukan hidup yang dipimpin oleh kehendaknya sendiri yang membuat ia akhirnya sama dengan orang yang tidak mengenal Allah bapak ibu saudara saudari yang terkasih bagaimana dengan hidup kita apakah hidup yang kita jalani ini sesuai dengan tutorial Allah yang ada dalam taurat Tuhan dan itu berarti kita diajak untuk melihat dan menikmati hari kita bukan hanya secara sekilas tetapi menikmatinya setiap detik berganti menit menit berganti jam jam berganti hari bagaimana caranya sederhana kok mari kita mulai sadari setiap tarikan nafas kita setiap tarikan nafas kita menceritakan cinta Allah dalam hidup kita ketika datang pergumulan hidup yang seringkali kita gagal untuk memahaminya kenapa saya kok mengalami yang seperti ini kenapa saya mengalami yang seperti itu mari kita sadari setiap tarikan nafas kita setiap tarikan nafas kita akan mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang berjalan menggandeng kita ia sedang bersama dengan kita kita tidak sendiri ketika hati kita sedang bahagia sedang gembira jangan lupa untuk menyadari setiap tarikan nafas kita sebab disana kita sedang diingatkan semua yang kita peroleh bukan karena kehebatan diri kita tetapi karena anugerah Tuhan dan hikmat Tuhan dan ketika kita menyadari bahwa kita dicintai oleh Allah maka hidup kita pun diubahkan berubah bukan karena apa yang melekat pada diri kita berubah bukan karena apa yang ingin kita raih dan kita gapai tetapi berubah karena kita merasakan cinta Allah berubah karena Allah sudah menyatakan cintanya kepada kita lewat hidup kita sehari lepas hari dan dalam firmannya dan cinta Allah itu pun menyeruak keluar dari kita sehingga kita menemukan Allah dalam segala hal kita pun bertindak atas dasar cinta Allah kita memperlakukan sesama kita bukan karena kita melihat fisiknya kecakapannya kecakapannya kehebatannya kekayaannya kekayaannya bahkan kita tidak lagi memperlakukan sesama kita karena motif suka atau tidak suka tapi karena Tuhan sudah menyatakan cintanya terlebih dahulu bagi kita maka kita hidup menyatakan cinta Allah kepada sesama kita dan itu semua hanya terjadi jika kita terus memilih untuk dengan sadar menarik tarikan nafas kita dan membiarkan hidup kita ini berpaut kepada Allah kita sadar untuk memautkan diri kita kepada Allah dan firmannya di dalam segala situasi dan waktu kiranya Tuhan memberi kita hikmat dan menolong kita amin mari kita berdoa ya Tuhan yang mengasihi kami kami sungguh bersyukur untuk setiap cinta yang Tuhan berikan di dalam hidup kami dan biarlah ketika kami menyadari setiap tarikan nafas kami kami boleh menyadari bahwa cinta Tuhan selalu baru setiap hari oleh sebab itu tolong kami agar supaya kami juga boleh senantiasa hidup memautkan diri kami kepada firman Tuhan dan biarlah ketika kami kehilangan arah hidup ini kami boleh tetap mengandalkan cinta dan firman Tuhan saat ini ya Tuhan kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan GKI Surya Utama kami berdoa untuk para pendeta Tuhan kiranya engkau yang memberikan kesehatian untuk para pendeta di dalam setiap pelayanannya sehingga apa yang mereka lakukan ini boleh menguatkan umat Tuhan di GKI Surya Utama boleh meneguhkan menghibur dan menegur setiap umat yang ada di GKI Surya Utama kami juga berdoa untuk para penatua kiranya Tuhan memberikan sukacita yang melimpah di dalam hati setiap penatua yang ada di GKI Surya Utama ini sehingga boleh bersama-sama dengan pendeta untuk melayani Tuhan di GKI Surya Utama kami juga berdoa untuk setiap aktivis yang ada di GKI Surya Utama kami berdoa untuk para guru sekolah minggu yang dengan rela hati mengajar anak-anak sekolah minggu Tuhan memberikan kesehatian Tuhan memberikan sukacita dan hikmat yang berlimpah sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap pelayanan di komisi anak engkau juga memberkati para aktivis yang ada di komisi 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 remaja komisi pemuda komisi lanjut usia dan komisi komisi yang lain yang ada di GKI Surya Utama biarlah nama Tuhan yang dimuliakan kami juga berdoa untuk pelayanan pelayanan kespel yang ada di GKI Surya Utama ini biarlah setiap pelayanan kespel yang ada di GKI Surya Utama ini menjadi cara bagi kami untuk meneruskan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami baik saudara kami yang ada di GKI Surya Utama ataupun mereka yang bukan menjadi anggota atau simpatisan GKI Surya Utama Tuhan saat ini kami juga berdoa untuk para pekerja yang ada di gereja kami kami berdoa untuk tenaga administrasi kami berdoa untuk tenaga kebersihan keamanan layanan poliklinik GKI Surya Utama biarlah Tuhan engkau yang memberikan kepada mereka sukacita yang berlimpah dan biarlah setiap kami boleh bekerjasama dan bersehati sehingga setiap apa yang dilakukan di GKI Surya Utama ini bukan hanya untuk menceritakan hebat dan kuat gagah kami tetapi ini boleh menceritakan betapa cinta Tuhan atas kami melalui gereja kami di GKI Surya Utama saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku SD SMP SMA dan jenjang perkuliahan yang sedang mengikuti ujian akhir semester atau penilaian akhir semester kiranya Tuhan yang memberkati mereka biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat yang berlimpah sehingga dengan hikmat Tuhan mereka boleh mempersiapkan setiap ujian yang akan mereka ikuti dan biarlah melalui hikmat Tuhan ini mereka juga boleh dimampukan untuk melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik di dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian akhir semester atau ujian akhir semester ini ya Tuhan yang penuh kasih saat ini kami juga berdoa untuk relasi mertua menantu anak orang tua kiranya Tuhan yang menolong Tuhan yang hadir di dalam setiap relasi ini dan biarlah melalui relasi anak mertua anak menantu anak orang tua mertua menantu Tuhan yang terus hadir di dalamnya dan saat ini kami juga mau berdoa untuk kota Jakarta terima kasih Tuhan karena kami boleh tinggal di kota Jakarta ini biarlah Tuhan engkau memberkati kota Jakarta ini karena kami yakin ketika kami ada di satu kota Tuhan memberkati kota dimana kami tinggal oleh sebab itu berkatilah pemerintah di kota Jakarta ini engkau yang hadir di dalam setiap karya pelayanan mereka sehingga apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk kepentingan sekelompok saja tetapi untuk kemaslahatan rakyat banyak kami juga berdoa untuk pemerintah di negara Indonesia ini Bapak terima kasih karena kami boleh tinggal di negara Indonesia ini biarlah engkau yang memberkati negara ini engkau yang hadir melalui pemerintah di negeri ini dan biarlah engkau memberikan hikmat untuk para pemimpin di negara ini sehingga dengan hikmat Tuhan mereka memerintah dan mereka bukan hanya mementingkan sekelompok orang saja sekelompok kepentingan tetapi mereka boleh mengutamakan kesejahteraan rakyat Tuhan inilah doa dan sembahyang kami yang mau kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup Amin Ya Tuhan Oh Tuhan Ku berikan padamu Ya hidup penuh dan hatiku senang Ya hapuskan hapuskan semua dosaku Jadikan Tuhan Tuhan Ku milik mu tetap Makin serupa Yesus Tuhan Tuhan Inilah sungguh kerinduanku Makin bersabar, lembut, dan meranda Makin setia dan rajin bekerja Ya Tuhan, oh Tuhan, ku berikan padamu Ya hidup penuh-penuh, dan hatiku senang Ya hapuskan-hapuskan semua dosaku Jadikanlah ya Tuhan, ku milikmu tetap Makin serupa Yesus Tuhanku Setiap hari ini do'aku Makin bergiat menjadi muridnya Makin berani menjadi saksinya Ya Tuhan, oh Tuhan, ku berikan padamu Ya hidup penuh-penuh, dan hatiku senang Ya hapuskan-hapuskan semua dosaku Jadikanlah ya Tuhan, ku milikmu tetap Jadikanlah ya Tuhan, ku milikmu tetap Jadikanlah ya Tuhan, ku milikmu tetap Jadikanlah ya Tuhan, ku milikmu tetap